Hai semuanya, selamat datang di channel youtube saya, Barus C. Di video kali ini, saya akan kembali mereview barang lagi. Dan barangnya masih sama seperti yang kemarin, tapi serinya berbeda. Yes, Bershamutis, tapi yang ini adalah Romantic Series. Apakah Romantic Series ini sama enaknya dengan si Adapted? Kita lihat. Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe, terus tonton videonya sampai kelar, like, terus bagiin deh ke media sosial kalian. Oke, selamat menonton. Nah, sebelum kalian lanjut ke unboxing-nya, saya cuma mau ngumumin bahwa akan ada challenge juga untuk kalian bisa dapetin si Bersham Romantic Series ini. Dan kalian mungkin bisa langsung lihat di kolom deskripsi. Itu sudah saya tulis semuanya di situ dengan jelas. Oke, selamat menonton. Yes, dan kali ini saya sudah kedatangan Bersham Romantic Series. Kalau yang sebelumnya Bersham yang Adapted Series, ini yang Romantic Series. Packagingnya sama, cuma ini warnanya abu-abu gitu. Terus, di sini sudah ada deskripsi soundnya, bright and fat sound. Tapi ya, apakah nanti suaranya akan seperti itu, nanti akan saya coba ya. Nanti kita lihat sama-sama. Terus, ada tulisan Indonesia juga di sini. Indonesia. Terus, di sini juga tulisannya made in Indonesia. Yes. Terus, habis itu di sini. Nah, kalau yang Romantic Series itu ada tiga ya. Ada yang buat tenor, alto, sama sopran. Yang ini alto, tip openingnya. Wuh, ada empat. Ini yang nomor tujuh, warnanya ini hitam. Cuman nih, ternyata variannya lebih banyak ya. Marble red, black, sama marble grey, black. Cuman, yang hitam, polosan, biasa. Ya, kita coba buka ya. Yes, ini. Ini bersya, biasa. Terus, dapet pouch, kayak biasa. Ya, ini karena saya belinya lewat peras langsung, jadi nggak dapet bubble wrap. Kalau yang sebelumnya ada update tuh, karena saya minta dikirim, jadi dapet bubble wrap. Nah, sebelum kita buka pouchnya, kita bisa lihat di sini ada gambaran mouthpiece-nya nih, dalemannya kayak gini. Terus, di sini ada tulisan handmade finishing, high baffle, bright tone, focus sound, fat sound, free blowing, fiber resin materials. Dari bright tone sampai free blowing, ini nanti kita akan coba ya. Apakah bener suaranya akan kayak gini? Tapi kalau ngeliat, ini bafflenya lumayan tinggi sih. Jadi, harusnya ya. Harusnya ini bright sih. Cuman nggak tau deh. Kita coba deh nanti. Oke. Terus, habis itu kita buka pouch-nya. Wow, dapet ligator juga. Oke. Wuuu. Ini sih gokil sih. Gokil. Finishing-nya keren banget. Ini kalau 100% helmet kayak gini nih. Keren sih. Ini kalian bisa lihat di sini. Ya, tulisan bersanya masih tajam. Indonesianya masih tajam. Tuh. Eh, malah. Kameranya yang blur. Indonesianya tajam nih. Disini. Nih. Nih. Terus, romantic. Indonesia romantic nomor 7. Ini masih tajam semua loh. Gila, ini keren. Terus. Oh, ini. Sayangnya ada ini dikit nih. Ada kayak cekungan dikit. Cuman, harusnya gak masalah sih. Gak begitu bernaruh. Tip rail aman. Terus. Nah, ini nih. Buffle-nya. Buffle-nya kelihatan kan. Buffle-nya. Terus. Kita lihat dalemannya. Dalemannya. Ya, masih ada yang gak rata dikit. Cuman, menurut saya sih masih wajar ya. Karena ini kan 100% handmade. Jadi, ya gak begitu masalah lah. Ya. Oke, mantep banget. Gila. Gila, mantep, 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 mantep. Terus, kita lihat finishing-nya. Gokil, keren. Ini keren sih. Oh, ya. Cuman, ada scratch sedikit nih di sini nih. Ya, mungkin bekas sampelasan. Terus, ligatur. Ligatur. Kita bisa lihat di sini. Ya, ligaturnya sama kayak yang adapted kemarin. Ya, kritikan saya masih sama lah. Ini terlalu tipis. Oh, ini masih ada scratch. Cuman, masih wajar lah ya. Kalau scratch-scratch gitu tuh. Karena, ya, 100% handmade, bos. Susah. Oke. Kita langsung ke sound-nya aja kali ya. Kita coba. Oh, ya. Sebelum saya coba si mod piece ini. Saya nanti akan kasih version-nya dulu. Jadi, bakal lebih aman. Ya, saya cuman mau ngasih info. Kalau misalnya kalian beli bir syamut di sini. Ligaturnya itu sebenarnya bisa buat dua sisi. Yang sisi yang paling kecil ada di bawah itu bisa dipakai. Ataupun yang sisi yang lebar itu bisa dipakai juga. Sebenarnya bebas sih. Mau pakai yang lebih lebar atau yang lebih kecil. Ini karakternya beda banget sih. Kalau saya rasain ya. Jadi, kalau buat saya pribadi. Saya lebih prefer kalian pakai yang penampangnya kecil itu yang ada di bawah. Buat nahan siritnya. Karena kalau misalnya kalian pakai si penampang yang lebih besar. Ini kayak gini nih. Ini akan lebih apa ya. Lebih nggak center gitu rasanya. Kalau di-ritnya. Jadi, kayak kurang bisa nahan. Bukan bisa nahan sih. Tapi nggak center aja di Ligaturnya. Dan karakter suaranya pun setelah saya coba. Kalau pakai yang penampang lebih lebar di bawah itu. Dia akan lebih nyempreng dan lebih tipis suaranya. Jadi, mending pakai yang penampangnya lebih kecil aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, saatnya kita masuk ke reviewnya. Dan ini balik lagi ke opini saya pribadi. Cuman, kalau misalnya teman-teman yang udah pernah pakai Berisha Romantic Series ini. Dan nonton video ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi. Siapa tahu apa yang saya rasakan itu berbeda dengan yang teman-teman rasakan. Oke, saya akan bahas tentang penampakannya dulu. Yang pertama, dari masalah finishing. Masalah finishing dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 9. Kenapa? Karena finishingnya sangat amat-amat luar biasa menurut saya. Untuk sekelas handmade, untuk sekelas dia ngerjain semua pakai tangan tanpa bantuan mesin. Ini luar biasa banget. Karena bisa sampai halus banget. Walaupun, walaupun masih ada beberapa scratch-scratch kecil-kecil yang menurut saya masih bisa saya wajarkan. Dan di bagian interior dalamnya pun juga masih ada tekstur. Masih ada kayak gelombang-gelombang sedikit gitu. Ya, tapi ya masih oke lah. Selama itu tidak mengganggu produktivitas dari soundnya sendiri. Terus yang kedua, yang saya mau kritik juga dari ligaturnya. Nah, ligaturnya itu tipis banget seperti adaptate yang kemarin. Saya juga mereview hal yang sama. Karena si ligaturnya sangat tipis. Jadi, kalian harus benar-benar hati-hati. Jangan terlalu kencang-kencang banget masukinnya. Karena kalau kalian masukinnya terlalu dalam, dia akan pecah. Atau mungkin kalau misalnya jatuh pun bisa aja loh, pecah. Jadi, hati-hati banget. Jadi, menurut saya kalau buat Bersia ya, tebelin lagi lah ligaturnya. Karena sayang banget. Memang plug and play, tapi kita harus benar-benar hati-hati. Yang ketiga, juga masalah cap. Cap ini menurut saya penting nggak penting. Kalau buat saya pribadi, itu penting nggak penting. Kenapa? Karena ketika selesai main, saya selalu ngelepasin semuanya satu-satu. Mood piece-nya, read-nya, ligaturnya. Saya lepasin semua satu-satu. Saya keringin semua satu-satu. Jadi, kalau misalnya kalian yang sukanya ngelepas mood piece masih dengan read dan ligatur. Terus kalian masukin cap, terus masukin ke case. Ya, pertama memang bakal penyakitan. Pertama, kalau nggak dibersih-bersihin ya. Terus yang kedua juga, read kalian juga bisa makin pendek umurnya. Dan mungkin, mungkin dari berisanya juga mikir gitu. Jadi, habis main langsung dilepasin. Ya, mungkin itu jadi nilai plus juga. Dan menurut saya cap itu tetap masih dibutuhkan. Ketika kita masih standby, kita belum main dan posisi saksonya ditaruh di stand. Kita perlu yang namanya cap untuk nutupin dari gesekan-gesekan orang-orang yang lewat. Amit-amitnya sampai kena gitu kan, readnya nggak akan rusak. Done. Oke, mungkin suaranya di sini agak rame. Ada suara saksu dan suara listrik token yang belum terisi. Tapi nggak masalah. Kita tetap lanjut. Terus, kalau masalah sound gimana? Masalah sound, kalau buat saya, yang saya rasakan ketika saya niup si Bear Syaromantic Series ini, saya ngerasain bright dan fat juga. Jadi, sesuai banget sama yang ditulis di covernya. Bright and fat sound. Dan ini saya juga lumayan kaget dengan deskripsi ini gitu loh. Langsung jelas. Terus, ketulis gitu. Dia akan lebih fat ketika main di range-range bawah. Di range bawah itu, dia lebih fat memang, lebih gemuk. Tapi kalau misalnya pas main di G Octave ke atas, mungkin memang agak sedikit tipis gitu suaranya. Cuman sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi masih tetap kerasa lebih tebal juga memang. Dan ketika saya full power, saya pakai full power ketika saya niupnya kencang, juga suaranya masih stay. Nggak, nggak yang terlalu nge-spread banget gitu tuh, nggak. Tapi masih aman. Dan untuk main Altissimo, memang agak sedikit tricky di sini. Karena mungkin ukurannya ini ukuran 7 dan ukuran 7-nya ini beneran normal. Ukuran 7 yang normal, nggak kayak Bersha Adapted. Kalau Bersha Adapted, itu kan nomor 7-nya lebih berat dibanding si mood piece-mood piece yang lain seukuran 7. Nah, sedangkan yang Bersha Romantic Series ini, ukuran 7-nya ini masih terbilang normal. Jadi, ketika saya biasanya pakai Adapted, terus pakai si Romantic Series ini, ini agak terlalu ringan menurut saya. Tapi, ya itu. Free blow banget. Mood piece ini free blow banget. Bagi kalian yang pengen niupnya effortless, menurut saya pakai Romantic Series ini, oke. Nah, untuk harga, harganya berapa sih? Harganya, kalau untuk Alto, itu harganya 970. Gila sih. Gila sih. Menurut saya, ini menurut saya, mood piece yang saya rasakan sekarang, si Romantic Series ini, ini rasanya luar biasa banget. Pitch aman, selama tip opening-nya pas dengan saya, read-nya pas dengan saya. Quality-nya menurut saya masih oke, masih oke banget, masih oke banget, dan masih bisa lah bersaing dengan produk-produk dari luar. Produk-produk impor. Menurut saya, ini masih bisa banget untuk bersaing. Harganya pun murah banget. 970 kalian sudah dapetin pouch ligature, plug and play banget, langsung main. Sedangkan kalau misalnya mood piece-mood piece impor beberapa, dia cuma ngasih mood piece-nya aja tanpa ligature. Jadi kalian harus beli ligature-nya. Oke, harganya 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Kalian harus beli ligature-nya yang harganya bisa 500 ribu, 600 ribu, sampai 1 juta mungkin. Jadi menurut saya, pakai bersa ini masih lebih terjangkau banget. Yang paling gokil dari bersa mood piece adalah garansinya. Ketika kalian beli mood piece seharga 970 ribu, terus kalian masih dapet garansi juga, itu gokil cuy. Daripada kalian beli mood piece yang seharga 2 juta, 5 juta, tapi udah nggak dapet garansi apa-apa. Ya, menurut saya sayang sih. Karena bersa mood piece tetap bisa kasih garansi ke kalian, walaupun harganya ini murah banget. 970 ribu, berarti hitung-hitung sama ongkir ke luar kota atau mungkin ongkir ke luar pulau, anggaplah bisa sejuta sendiri. Sejuta kalian bisa dapet mood piece yang oke banget. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian mau beli mood piece, kalian mau upgrade misalnya, kalian bisa cobain si Bersha Romantic Series ini juga. Nah, saatnya saya mengumumkan challenge. Challenge ini sebenarnya sudah saya tulis semua di kolom deskripsi, kalian tinggal baca. Jadi biar videonya juga nggak kepanjangan kan, jadi baca aja lah di kolom deskripsi. Oke? See you and God bless you. Bye-bye.